Coba memperbaiki hasil printout HP Laser ZP1102 Oke ini hasil printoutnya Dilihat Ini ngebercap Kedua Hmm Mana ya Ini Oke Kita lihat masalahnya Oke setelah saya cek itu Bukan dari tonernya ya Bukan dari toner cartridge Melainkan dari Apa namanya Pulser Pulsernya si printernya Oke setelah saya bongkar Ternyata memang benar Ini masalahnya ya disini Nah ini Ini dia itu kayak Apa ya Kayak kering gini loh Oke untuk memperbaikinya Kita harus ganti ininya Kebetulan Saya ada Saya ada spare part nya Ini spare part nya Saya ada gantinya ini Oke Nanti saya coba ganti aja ya Sebelumnya kalau misalkan Kita menemukan masalah Kayak gini Kita coba cek dulu Cartridge nya ya Cartridge atau tonernya Jika lo memang tonernya benar Kemungkinan besar Kemungkinan besar dia ada di pulsernya Pulser itu sebagai Pemanas Apa pengering Dari hasil Print kita Oke Tadi hasil printout nya Nah ini Ini masalahnya Bukan pada di tonernya Atau di cartridge nya Nih Ini terlihat ini kering Dan noda Nah kita Wajib ganti Ininya Kebetulan saya ada Ada stock Jadi bisa langsung ganti aja Oke Nanti kita nantikan Hasil printout nya Setelah diganti ini Yang baru Oke Tunggu ya Oke Tunggu ya Tunggu ya Tunggu ya Tunggu ya Tunggu ya Tunggu ya selamat menikmati